Bar Eskrim Polri meminta keterangan 8 orang saksi dari pihak Pondok Pesantren Al-Zaitun hari ini. Hal ini untuk menyelidiki dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat pimpinan Al-Zaitun Panji Gumilang. Total ada 10 orang saksi yang akan diminta keterangan pada pekan ini. 8 saksi diantaranya dipanggil hari ini. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brikjen Ahmad Ramadan menyebut seluruh saksi yang dimintai keterangan berasal dari Pond Pesantren Al-Zaitun mulai dari Ketua, Sekretaris, hingga Bendahara Yayasan. Sebelumnya, Bar Eskrim Polri telah berkoordinasi dengan ahli TPPU dan ahli pidana guna mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat pimpinan Al-Zaitun Panji Gumilang. Bukan diperiksa ya, Mbak. Masih dimintai keterangan karena masih dalam proses penyelidikan. Kemudian dua orang pengurus Yayasan besok. Jadi minggu ini atau pekan ini memang rencananya 10. Rencananya hari ini jam 10 ya, Mbak. Oke, baik. Rencananya hari ini jam 10 akan ada 8 saksi. Sementara itu, Mabes Polri memastikan penyidikan kasus dugaan penistahan agama yang menjerat pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang masih bergulir. Kadif Umas Polri, Irjen Sandi Nugroho mengatakan penyidik masih mengumpulkan alat bukti dan keterangan saksi sebelum menetapkan status tersangka. Jadi prosesnya, semua saksi, ahli, kemudian alat bukti yang lain, serta hasil lapornya digelar oleh penyidik dan nanti akan ditetapkan apakah sudah cukup sebagai tersangka atau mungkin belum atau mungkin akan mendalaman yang lainnya. Polri tidak sembarangan dalam menetapkan nasib orang. Informasi selengkapnya, Saudara, akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV, Masni Rahmawati, langsung dari Bares Krim Polri. Masni, 8 saksi dari pihak Pondok Pesantren Al-Zaitun dimintai keterangan hari ini. Apa yang ingin digali oleh polisi, Masni? Iya, benar. Untuk hari ini ada 8 orang dari Al-Zaitun, itu tepatnya dari Yayasan Pesantren Indonesia yang menemui Pondok Pes Al-Zaitun ini. Ada 8 orang yang diperlukan dan juga nantinya akan dimengenai tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Tanji Gumilang. Inilah yang akan didalami oleh penyidik untuk ke-8 orang ini, di mana memang tadi dari Brekjan Ahmad Ramadhan, Karopen Mas Divisium Mas Polri menyebutkan bahwa ada juga yang berkaitan dengan dana bos yang berguliar di Pondok Pesantren Al-Zaitun ini. Dan juga dari Brekjan Ahmad Ramadhan menyebutkan bahwa dari 8 saksi yang dihadirkan untuk dimintai keterangan ini, beberapa... dan juga sekretaris yang berinisial APU dan juga pendahara yang berinisial US, di mana juga IP, Ketua Yayasan Pesantren Indonesia juga APU, selaku sekretaris Yayasan Pesantren Indonesia ini merupakan anak dari Tanji Gumilang. Dan juga Yayasan Pesantren Indonesia ini juga mengalami dari Pondok Pesantren Al-Zaitun. Selain itu, memang untuk kedua lagi itu ada besok, itu akan menyebutkan keterangan juga, di mana ini rasal dari PT Samudera Biru Mangun Pencana, di mana ini ada berinisial ASA, selaku komisaris dari PT Samudera Biru Mangun Pencana, dan juga berinisial NG, ini juga dari komisaris pertama PT Samudera Biru Mangun Pencana, yang merupakan juga anggota dari Yayasan Pesantren Indonesia yang menanggung dari Pondok Pesantren Al-Zaitun ini. Untuk kita tahu juga bahwa PT ini juga mulik dari Panji Gumilang itu sendiri. Memang untuk dari hal yang kesan, dan juga kalau ini akan semuanya dari pemanduan konsep ini, yang akan dimimpai keterangan, memang berkaitan dengan penerbangan pencipti yang keluar, yang juga dilakukan oleh Panji Gumilang, suatu pencipti yang ada di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Dengan sebelumnya memang penyudik berkoordinasi dengan CPATK, dan menyatakan bahwa hasilnya itu akan telah melaksanakan audit Danabo, dan inilah yang akan didalami oleh penyudik yang berkaitan dengan Danabo yang berkulir di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Dan ada informasi yang kami dapatkan memang, untuk kemanggilan atau undangan memberikan keterangan kepada delapan faksi ini, itu pada pukul 10 pagi ini, namun nantinya akan disimpulkan kembali dan akan disampaikan kembali oleh Pemang Polri, apakah nanti dari delapan orang ini akan menunjukkan kembali dari penyudik atau tidak untuk dimimpai keterangan ini. Delapan saksi dari Pondok Pesantren Al-Zaitun dimintai keterangan soal Panji Gumilang. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Mas Nih Rahmawat yang melaporkan langsung dari gedung Bares Krim Polri.